Intro Anak-anak di bawah umur, dilakukan perlakukan seperti itu, rasanya gimana? Sebagai orang tua, kita ambil ke diri. Masih bagaimana kalau anak kita seperti itu? Mari, berikan pendidikan seks bagi anak-anak yang berusia dini. Intro Selamat sore Kembali kita bertemu dalam program Green Berita TV Saat ini kita ada di rumah dinas wakil bupati Samosir Bapak Dr. Randus Martua Asitanggang Master Management Tapi kita ngobrolnya dengan ibu wakil bupati Yaitu Ibu Arta Rohana Buru Sitomoran Langsung saja kita sapa Ibu Arta Rohana Buru Sitomoran Apa kabarnya kak? Sehat kak? Sehat, saya buka dulu maskernya ya Silahkan kak, silahkan Iya, sehat kakak? Sehat Nah, puji Tuhan Kemudian ada juga seorang perempuan yang selalu memberikan perhatiannya Terkait tentang permasalahan sosial, wisata, dan perempuan Di sekitaran Sumatera Utara Khusus ya kakabatan Samosir Yaitu kakak Ria Gurning Apa kabarnya kak Ria? Puji Tuhan, sehat Sehat kak? Ah, puji Tuhan Nah, hari ini kita diskusi santai Terkait menciptakan perempuan yang berkualitas Dan mampu menjadi penopang rumah tangga Sehingga menciptakan generasi-generasi yang luar biasa Nantinya dari kabupaten Samosir Dan menjadi pemimpin untuk negara dan bangsa Iya Kakak Arta Rohana Sudah berapa lama nih kak? Menjadi Sudah dilantik ya jadi ketua PKK ya kak ya? Sudah Tanggal 3 Tanggal 3 Mei Sudah dilantik menjadi ketua PKK Iya Nah Memang karena ke saat ini belum ada Ibu Bupati ya? Sehingga Benar Beliau masih single Masih single ya? Jadi kakak yang mempengar tanggung jawab itu dulu ya Oke Nah tentunya Ketika dilantik Namun bukan hanya sekedar dilantik Tetapi juga ada Semacam pelatihan Atau Program kerja ke depan Nah Kalau boleh tahu kak Sebagai ketua PKK Apa sih kak yang menjadi tanggung jawab kakak ke depan? Nah Seperti ini PKK itu sebenarnya Kan untuk mendukung Mendukung suami dalam hal pendapatan Agar Tidak Istri itu hanya meminta kepada suami Jadi PKK ini bertujuan untuk melatih para istri Bukan hanya di lingkungan penkap Samosir ini Tapi bagi setiap orang yang mau bekerja Iya Jadi tujuan saya itu Bagaimanalah perempuan Samosir ini Supaya mereka menghasilkan Berarti bukan ditujukan hanya untuk perempuan PNS Istri PNS Apa gitu ya Tetapi untuk seluruh perempuan Samosir Seluruh perempuan Samosir yang mau bekerja Iya Jadi saya katakan Saya tidak akan pernah bisa untuk bekerja Kalau mereka tidak juga memberikan hati Oh Iya Jadi mereka saya ajak Mari kita kerjasama Mari kita kerjasama Dengan Kemampuan yang ada pada kita Iya Kalaupun ada ide Itu idenya bagus Tapi kalau tidak dijalankan Itu nol Nah Jadi saya cinta rakyat Samosir Saya cinta dengan ibu-ibu di Samosir Saya mau mereka berpenghasilan Tidak hanya untuk meminta kepada suami Seperti itu Saya mau mereka produktif Iya Iya Memang perempuan itu global ya Dia bukan hanya bisa melayani suami Bukan hanya bisa mendidik anak Tapi juga bagaimana mereka untuk menopang suami dalam hal pendapatan Iya Iya Itulah tujuan saya disini Jadi saya mengajak Ibu-ibu di Samosir ini Mari kerjasama dengan saya Iya Melalui PKK Sesuai dengan Jabatan suami saya Yang saya diangkat menjadi ketua tim penggerak PKK Tentu saya punya program Iya Itulah yang akan saya terapkan nanti di Samosir ini Iya Begitu Tadi kakak menyinggung tentang peningkatan pendapatan keluarga Iya Sebagai seorang ibu Iya Artinya bukan hanya meminta dari suami Betul Tetapi juga bisa memberikan ide kreasi bagaimana meningkatkan pendapatan dalam keluarga Nah kira-kira menurut kakak atau program kakak mungkin ke depan Apa yang menjadi program kakak dalam peningkatan peran perempuan dalam peningkatan pendapatan di tengah keluarganya masing-masing? Nah di Samosir ini kan ada 9 kecamatan Iya Nah saya mau di setiap kecamatan itu Apa sih yang mereka bisa lakukan Iya Misalnya Saya satu contoh kecamatan Pangururan Iya Saya bilang Betul Saya mau di kecamatan Pangururan ini Apa hasil yang mereka bisa lakukan Misalnya mereka bilang Kan ini ada banyak pertanian Iya Pisang Kubikah Nenaskah Iya Dan banyak lagi Iya Nah Misalnya itu di kecamatan Pangururan Oh bu kami maunya di Pangururan ini menghasilkan misalnya Nenas Iya Nah oke Tanam nenas semuanya Semua tanam nenas wajib Karena itu pilihan kalian Iya Nah Jadi kan ada banyak olahan nenas Nah ketika nanti misalnya sudah semua jalan Program itu Menanam nenas Tentu untuk dikonsumsi itu berlebih Iya Dijual juga Tidak Tidak habis semuanya Iya Jadi Saya mau Olahan nenas itu apa aja Iya Nah disitulah saya akan Artinya bukan hanya mengolah nenas Dalam hal menjual bulat-bulat Tetapi mengolahnya dari Seperti makanan kecil Iya Atau hal lain-lain sampai turunan terkecilnya ya Misalnya selenenas Betul Dan banyak lagi Nah Saya ingin ngobrol dulu sama kakak Ria Gurning Kak Ria Selama kakak menjadi Atau mengamati memperhatikan Persalahan-persalahan perempuan di Sumatera Utara Khususnya Kabupaten Samosir Nah Apa yang menjadi Yang kakak lihat Permasalahan perempuan dan anak Di sekitaran Samosir inilah Buah nafasugit kita ini Boleh dijelaskan kak Persoalan yang paling mendasar di Khususnya ya Khusus di Kabupaten Samosir ini Ibu mungkin SDM dari ibu-ibunya sendiri ya SDM ya SDM-nya Iya Yang banyak mungkin Karena di masa pandemi Ya Karena aku di masa pandemi mungkin Mungkin hal Jadi mungkin Banyak yang Khususnya untuk mata pencarian mereka Mandek Mandek Jadi Atau mandek karena Apa bisa rata-rata Rata-rata kan Silahnya modal mereka pun sudah ikut Mereka konsumsi Akhirnya kan tidak ada modal Akhirnya Persoalan-persoalan fisikis itu Dalam arti Tidak ada dari dukungan suami Akhirnya Persoalan di sini Banyak yang menutupi keadaan rumah tangga Dalam arti Ditinggalkan Suaminya Iya Nah itu Yang menjadi persoalan yang banyak Terjadi di Kabupaten Samosir Saya Menceritakan tentang Yang Untuk ibu wakil Mohon maaf ibu Karena saya sudah melaksanakan Tentang TOSO Tentang Pembedaan Perempuan Tanggal 23 April Jadi Inilah yang Yang saya bersyukur Bisa ketemu dengan ibu Jadi saya bisa mengutarakan Apa yang terjadi saat ini Dan Mereka Antusias ibu Untuk Untuk mau maju Untuk Untuk bersinergi Untuk semangat Untuk kembali Berjuang demi anak-anaknya Khususnya yang ditinggal suaminya Jadi ditinggal Bukan ditinggal mati ibu Rata-rata ditinggal cerai Seperti gitu Ada yang 5 anaknya Ada yang 3 Seperti hal yang disampaikan ibu Tadi kan Tentang Untuk meningkatkan Pendapatan mereka Khususnya UKM Di Dinas Pertanian Tapi Ada juga yang satunya Mungkin nanti ibu Mungkin untuk ke depannya lagi Tidak hanya di Dinas Pertanian Mereka mau Tapi Ada juga di Pertonun Pertonun itu Komunitas mereka ini ada Yang walaupun mungkin Di Lumban Suhi itu kan Ada Tapi Kadang mereka tidak mau bergabung Mereka berdiri sendiri Iya Masih banyak Masih banyak berdiri sendiri Alasannya kenapa Karena mereka tidak diberikan Pelatihan secara kontinu Jadi Diberikan pelatihan itu Hanya Ya selesai Gitu loh Jadi putus Jadi mereka Jadinya mereka Ikut ke Kepusat langsung Secara virtual Ikut pelatihan Itu ada Ada Kepusat Akhirnya saya kan merasa Kok langsung ke pusat Gitu loh Kan ada disini Jaringan yang bisa Menjembatani Untuk lebih bagus lagi Pertonun tersebut Jadi Tadi saya sampaikan Coba Kemarin itu kan sudah ada Dari Dinas Koperindak Yang menyampaikan Apa Untuk bisa bergabung Disitu Cuman Aku minta Cara penyampaiannya Kita harus pendekatan Lebih baik lagi Jadi kita tidak bisa Mencak-mencak begitu Karena Sifat orang kan beda-beda Apalagi dalam keadaan Rimpit ekonomi Memang kita harus Merangkul betul Begitu loh Jadi Harapan saya Nanti ibu Boleh ibu mengunjungi Dari partonun itu Karena itu memang Salah satu Tonun itu adalah Khasnya dari Kabupaten Samosir Jangan sampai kalah kita Dengan Kabupaten Samosir Dan lain Jadi seperti itu Jadi kendala yang kedua itu Di Kabupaten Samosir ini Mereka merasa tabu Untuk menyampaikan Yang berkaitan dengan Kehidupan pribadi Dan rumah tangga Padahal kan ada Dinas sosial Dan dinas pemberian perempuan Yang welcome Kenapa mereka seperti itu Karena mungkin pendekatan Yang kurang optimal Hanya sepintas saja mungkin Belum bottom up ya Masih top down Sebenarnya masyarakat ini Butuh motivasi yang luar biasa Jadi butuh Memberikan semangat Buat mereka Jadi Ayo kita maju Seperti itu Jadi jangan Kekurangan itu Menjadi kendala Untuk kita maju Tapi kan setiap manusia Punya kelebihan Walaupun kecil Tapi kalau bisa bermanfaat Bagaimana banyak Saya rasa itu lebih nilai Plus yang luar biasa Baik Nah Tadi kan ibu ketua PKK Ibu wakil bupati Mengatakan peningkatan Peningkatan perempuan Dalam pendapatan Di keluarga Tengah keluarga Kalau menurut Karya Guring Apa yang menjadi Saran kakak Bagaimana Perempuan ini Bisa menjadi Entrepreneur Dalam UKM-UKM Yang Sedang digalakkan Pemerintah saat ini Karena situasi pandemi Ini saran saja ibu Karena situasi pandemi Seperti saya kan Saya sudah melaksanakannya Jadi kan Kita kan virtual ini Ada pelatihan secara virtual Karena mungkin secara virtual Virtual kan tidak bisa Langsung Langsung semua bisa diikuti Tapi saya menyarankan Kan ada YouTube YouTube itu kan banyak Ada cara membuat Makanan-makanan Seperti apapun Yang bisa meningkatkan Per kapita itu Saya rasa gampang sebenarnya Hanya kemauan dari Pemanfaatan teknologi ya Pemanfaatan teknologi Daripada kita bergosip Di media sosial Ya kita buka saja YouTube yang bermanfaat Bisa membuat kalung Atau menjahit Saya rasa Kalau kita mungkin Dasarnya sudah punya Kita tinggal mengembangkan Dan bisa langsung Ke UMKM yang ada Di Kabupaten Samosir Seperti itu Jadi saran saya ibu Mungkin pelatihannya Mungkin lebih optimal lagi Mungkin secara Secara virtual memang Agak susah Untuk Langsung praktek ya Tapi memang harus Praktek Kalau di Samosir kan Amat-amat aja kali Iya Bisa lah Tapi di batasi Pertemuan Iya Seperti itu ibu Saran saya Jadi pokoknya saya Siap membantulah Untuk kemajuan Kaum perempuan Yang ada di Samosir Baik Baik Untuk Sampai saat ini Memang saya belum terjun Tadi ke Itu yang Penelon itu Iya Tapi memang Saya sudah dengar Dan saya memang Aduh Kapan rasa Kayaknya Sudah mau terjun Kayak gitu ya Cuma karena Untuk saat ini Saya kan sudah ada Jadwal tertentu Nanti kalau Ada waktu yang doang Saya akan datangin Akan kunjungin Itu yang Penun-penun Itu Iya Beberapa waktu yang lalu Itu Ada sebuah Peristiwa yang memilukan Untuk anak-anak Masih di bawah umur Dan kejadiannya berantet Tidak jauh waktu Yang lama Itu ada Dua anak di bawah umur Diperlakukan tidak senonong Dipecah buli Dan diperkosa Bahkan ada salah satu Anak yang Mengalami Keterbakangan mental Kalau seorang pendidikan Mengatakan Biasanya Sesuatu yang terjadi Itu adalah Fenomena gunung es Yang kelihatan Yang kelihatan Mungkin masih dua Tetapi Yang tidak kelihatan Berarti Bisa jajah terjadi Di bawah dasarnya Ada karena Persoalan sungkan Memberitahu Sungkan Menyampaikan Atau mungkin Karena persoalan adat Keluarga Sehingga Takut menyampaikannya Nah Kakak sebagai Ketua PKK Kira-kira Bagaimana program Kakak untuk Para anak-anak Supaya terlindungi Dan Masa depannya Lebih baik Menjadi kader-kader Samosir Untuk bangsa negara Kedepannya Begini Pada umumnya Itu Orang tua Tabu Untuk menyampaikan Maaf Tentang pendidikan seks Bagi anak-anak Padahal itu Sangat-sangat perlu Apabila Terlebih-lebih Kalau dia punya Anak perempuan Nah Ada tingkatan Pengetahuan itu Untuk mereka Sampaikan Kepada anak-anak Bagaimana mereka Supaya bisa mengerti Yang anak kecil Begini loh Nanti kalau ada Yang dekatin kamu Jangan mau Kamu dipegang Jangan kamu gini Jangan kamu gini Kalau kamu ada Dalam ancaman Teriak aja Itu kan Gak sampai disitu Pemikiran orang tua Karena apa Apalagi di Samosir Mereka akan sibuk Samosir Itu masih Di bawah Menengah ke bawah Ininya Ekonominya Jadi sibuk ke ladang Sibuk ke onan Tidak lagi Memperhatikan bagaimana Keamanan Anaknya yang perempuan Jadi Hari itu Sudah saya bilang Itu di PKK Mari Berikan pendidikan Seks bagi Anak-anak yang Berusia dini Cara penyampaiannya Bagaimana Jadi Tapi jangan Disatukan Dengan Anak yang Laki-laki Cara penyampaiannya Supaya mereka Sungkan Untuk mendengarkan itu Dan orang tua Juga Jangan malu Untuk menyampaikan itu Kepada anak Nah Belum sampai Pendidikannya Sampai disitu Kan ada Cara penyampaian Tinggal bagaimana Cara penyampaian itu Kepada anak-anak Itu satu Kemudian Itu juga Sebaiknya Dimasukkan Ke sekolah-sekolah Iya Tetapi Juga Dikumpulkan Dalam satu kelas Hanya murid Perempuan Nah Juga kepada Murid laki-laki Apa yang perlu disampaikan Kepada murid laki-laki Maaf Ada laki-laki Yang suka Megang Kemaluannya Nah Itu juga Perlu disampaikan Nah Itulah dia Itu perlu juga Disampaikan Kepada orang-orang tua Nah Ini menarik sekali Apa yang kata kakak ini kan Pendidikan seksi ini kan Nah Dari dinas PKK Apakah akan Ada rencana Untuk memberikan Masukan kepada Dinas Pendidikan Sebagai sebuah kurikulum Nanti ke depannya ini Ada rencana Cuman Diterima atau tidak Saya ini Cuman Saya sudah di PKK Kemarin itu Di Limbong ya Itu sudah saya sampaikan Kepada orang tua Iya Iya Kepada orang tua Saya sampaikan itu Mari Ibu-ibu Sampaikanlah pendidikan Seks bagi anak-anakmu Apalagi perempuan Saya bilang Mereka antusias mau Tadi Barusan Melakukan Aksi Bersama Para jurnalis Yang tergabung Dalam ikatan Wartawan online Memberikan Bentuan Kepada Dua Anak Sekaligus Yang menjadi korban Kemarin Yaitu di Marlumba Dan juga Di Raniyate Nah Sungguh Liris ya Priyatin Nah Apa sih Kak Yang menjadi Dasar Kakak Sehingga Mau melakukan itu Bersama teman-teman Jurnalis Mungkin karena Rasa kemanusiaan Yang Rasa kemanusiaan Kita sebagai Manusia dan Masyarakat Samosir Pasti Melihat seperti itu Kan Pasti dari hati kita Jadi Anak-anak Di bawah umur Dilakukan Perlakukan Seperti itu Rasanya gimana Sebagai orang tua Kita ambil Kediri Bagaimana Kalau anak kita Seperti itu Jadi Saya tadi Saya bersyukur Kepada Jurnalis Yang ada Keputusan Samosir Bisa Bersinergi Bisa Bersama saya Ikut Dalam Kunjungan Untuk yang Tempat tadi Mendoakan Itu yang Luar biasa Memberikan Motivasi Kepada mereka Kepada orang tua Karena tadi Orang tua Sangat terpukul Apalagi Anak-anak Yang Keterbelakangan Itu Yang menjadi Dimana ya Maksudnya Sudah Memiliki Keterbelakangan Tapi masih Mampu Melakukan Hal seperti itu Itu Rasa manusianya Gimana Jadi Harapan saya Nanti Mungkin Bisa Menteri Ibu Untuk Mengunjungi Kembali Untuk Memberikan Semangat Dan Aku Yakin Bukan Hanya Dua Orang Yakin Saya Berarti Setuju Dengan Fenomena Gunung Es Itu Dan Saya Setuju Itu Dan Yakin Saya Bukan Dua Orang Sama Halnya Dengan Waktu Acara Tokso Itu Bayangkan Dari Satu Orang Bisa Merempek Semua 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 Akhirnya Sampai Hampir Tiga Kabupaten Yang Menelepon Saya Untuk Dibuat Tokso Seperti Itu Berarti Memang Memang Itulah Merasa Tabu Seperti Ibu Sampaikan Sama Tuhan Berdua Minta Maaf Itu Aku Sampaikan Seperti Itu Jadi Nantinya Mungkin Ibu Juga Bisa Mengunjungi Yang Paling Parah Yang Dirani Aten Jujur Saya Kalau Tahu Kondisinya Seperti Itu Saya Batalkan Dalam Arti Bukan Cuman Itu Yang Saya Berikan Mungkin Saya Harus Bersosial Sidur Tama Teman Teman Saya Mungkin Yang Ada Di Daerah Daerah Mungkin Membantu Rumah Itu Ibu Mohon Maaf Mungkin Kalau Untuk Kandang Kandang Kambing Kandang Babi Kandang Apa Sudah Diakui Masyarakat Di Itu Kandang Kandang Jadi Aku Bilang Kemana Selama Ini Jadi Prosedurnya Katanya Ada Persoalan Sedikit Terus Biasanya Kalau Untuk Pada Rumah Hanya Mungkin Sekitar 17 Setengah Juta Berarti Apa 17 Juta Mungkin Hanya Ding Ding Nyalah Mungkin Lalu Ya Berarti Kan Butuh Bantuan Dari Pihak Lalu Biasa Dan Aku Yakin Samosir Itu Mampu Kok Kalau Memang Bisa Memberikan Hati Dan Pikirannya Hatinya Jiwanya Lihat Dulu Masih Ada Masyarakat Seindahnya Danau Toba Ini Ternyata Masih Ada Orang Yang Tinggal Di Di Rumah Seperti Kandang 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 Babila Dan Itu Memang Diwakui Orang Yang Disitu Jadi Saya Miris Miris Hati Saya Tadi Dan Saya Sampaikan Sama Jurnalis Mungkin Kita Bisa Kerjasama Dan Bisa Kita Sampaikan Dinas Sosial Mungkin Pak Bupati Juga Sama Pak Wakil Juga Disampaikan Ibu Saya Mohon Dengan Sangat Untuk Dibedah Rumah Tersebut Kenapa Rumah Ini Tidak Dibedah Apa Alasannya Kalaupun Administrasi Saya Rasa Administrasi Bisa Menyusul Tapi Lihatlah Kondisi Dengan Anak Tinggal Lima Dan Sekarang Lagi Hamil Dua Pula Ibu Itu Perempuan Semuanya Karena Mungkin Kekurangan Pendapatan Akhirnya Anaknya Dititip Satu Di Batam Jadi Mungkin Baru Inilah Saya Melihat Kondisi Rumah Mungkin Saya Bilang Saya Kalau Tahu Seperti Saya Batal Datang Maksud Saya Mending Saya Persiapkan Hati Saya Semuanya Baru Saya Tapi Saya Tadi Tidak Bicara Apa Ya Udah Saya Bilang Nanti Kalau Siapa Yang Berani Menyampaikan Ya Pak Bupati Saya Yang Menyampaikan Saya Bilang Begitu Jadi Mohon Disampaikan Bu Kepada Pak Bupati Dan Buk Wakil Lihatlah Mereka Itu Di Antara Sekian Ribu Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Samosir Ini Ternyata Ada Masih Ada Yang Mungkin Menengah Kebawah Mungkin Di bawah Lagi Kayak Orang Dimana Saya Bilang Yang Tidak Punya Saudara Tidak Punya Teman Seperti Itu Ibu Jadi Mungkin Boleh Nanti Ibu Kunjungi Harapan Saya Seperti Itu Ibu Kunjungi Kembali Mereka Untuk Memberikan Semangat Khususnya Buat Anak Jadi Terdiam Tadi Semuanya Dari Pandangan Kaka Secara Umum Apa Menjadi Persoalan Sehingga Terjadi Pencabulan Pelecehan Kepada Anak Di bawah Umur Ini Terkait Kemiskinan Kaka Terkait Pendidikan Kaka Atau Apa Mungkin Sebenarnya Salah Satunya Itu Fisikisnya Seseorang Kali Fisikisnya Itu Dalam Arti Mungkin Mungkin Ini Di dalam Rumah Tangga Mereka Ini Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Dan Anak Anak Mungkin Juga Karena Stres Si Bapak Ini Tidak Ada Pekerjaan Yang Rutin Terus Anak Anak Mungkin Dilihat Begitu Begitu Saja Tidak Ada Perubahan Anak Rumah Tangga Juga Seperti Itu Ya Makanya Saya Bilang Fisikisnya Bapak Itu Yang Sebenarnya Yang Harus Diobati Dulu Orang Tua Kalau Mungkin Kalau Sudah Bagus Orang Tua Pasti Anak Tidak Bakalan Dia Melakukan Hal Seperti Itu Jadi Memang SDM Itu Berawal Dari Diri Kita Sendiri Kalau Memang Cuman Jiwa Kita Sudah Bagus Pasti Tidak Terjadi Seperti Itu Dan Keimanan Dia Tergoyak Dengan Hal Seperti Itu Sang Sang Pelaku Tersebut Terkait Ini Ibu Bupati Ada Pengen Menanggapi Silahkan Kak Seks Dini Untuk Anak Itu Perlu Dan Sangat Itu Harus Ketika Orang Tua Menyampaikan Itu Tentu Dia Akan Begini Eh Sadar Sendiri Kan Gitu Dan Bila Perlu Itu Gak Salah Kita Datangin Orang Yang Melakukan Itu Dilapas Bagaimana Nanti Anak Oh Pelakunya Ini Pelakunya Juga Harus Disadarkan Iya Bukan Belum Tentu Dia Nanti Di Kantor Polisi Kan Dia Hanya Dapat Hukuman Sekian Tahun Selesai Selesai Tapi Tidak Lah Itu Menjadi Jaminan Nanti Dia Tidak Melakukan Itu Jadi Peradaptur Lagi Betul Itu Jadi Pelaku Ini Juga Harus Dikasih Kunjungan Dan Dikasih Masukkan 134 Desa Kelurahan Saya Meminginkan Mungkin Di Masa Tiga Setengah Tahun Ini Nantinya Ingin Kan Ibu Menjalani Yang 134 Desa Ini Itu Keinginan Saya Kerinduan Saya Kalau Boleh Ibu Melihat Mereka Setiap Desa Itu Betapa Tidak Senyaman Kita Tidak Sebahagia Kita Tapi Melihat Senyum Mereka Saya Sangat Senang Bahagia Seperti itu Ibu Banyak Kreativitas Yang Mereka Buat Banyak Apa Produk-produk Yang Seperti Ibu Sampaikan Tadi Ada Mungkin Dari Menas Gitu ya Ada Kripik dari Ibi Saran Saran Terima Baik Terima kasih Kak Ria Gurning Terima Kasih Kak Arta Rohani Setemorang Ibu Wakil Bupati Semoga Bisa Mengabdi Melayani Para Perempuan Sebagai Ketua PKK Disamosir Tuhan Memberkati Selalu Amin Ya Dan juga Ria Gurning Tetaplah Menjadi Pemerhati Yang Kritis Tetapi Memberikan Hati Untuk Sumatera Utara Khusususnya Kabupaten Disamosir Dan diberkati setuhan selalu langka Dan pekerjaan dan rezekinya Baik Demikian tadi Ngobrol ringan kita Ngobrol singkat bersama Ibu Wakil Bupati Dan Ibu Ria Gurni Semoga ini menjadi inspirasi Bagi para perempuan Perempuan tangguh batak Di kawasan Anutoba Khususnya Kabupaten Samosir Saya Fernando Setanggam Untuk Green Berita Horas Horas Horas